BUNUS DEMOGRAFI Indonesia juga diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada 2030 mendatang Kalau yang produktif ada sebanyak itu, tapi lapangan pekerjaannya terbatas, repot juga dong Tapi sebenarnya, bonus demografi bisa jadi menguntungkan jika kita bisa mengarahkannya dengan cara yang benar 12,99% pemuda kita yang punya usaha sendiri Sementara lebih dari separuh pemuda bekerja sebagai buruh atau karyawan sebanyak 51,82% Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pemuda yang menggantungkan masa depan sebagai buruh atau bekerja kepada pihak lain Dan memperlihatkan masih minimnya inovasi, kreasi, serta keberanian pemuda kita mengambil risiko Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!